Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Nah tadi kita bicara, jadi apa ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu, setan yang senantiasa atau jin yang senantiasa mengikuti kita Jadi ada jin Korin di dalam diri kita itu Jadi apa kata Korin? Jadi berkata si Korin ini, jadi dia melapor kepada Allah Wahai Allah, kata si Korin ini, aku tidak menyesatkan, ya Tuhan kami atau ya Allah, aku tidak menyesatkannya Jadi, akan tetapi, kata Korin ini, dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh Jadi manusia itu sesat di jalan Allah, bukan semata-mata karena dia mendapatkan atau disesatkan oleh setan Tetapi, justru dia menyesatkan dirinya sendiri Nah, jadi ini ya, menarik Jadi jangan sedikit-sedikit, misalnya terpedaya dengan bisikan sehatan Tapi sesungguhnya, ada apa yang disampaikan di ayat ini Sesungguhnya manusia itu menyesatkan dirinya sendiri, meskipun tidak ada bisikan dan lain sebagainya Nah, lalu, di ayat ke-28 Allah berfirman, ya Di ayat ke-28 ini, apa kata Allah? Qala, Allah berfirman La taqtasimu ladayya Jadi kata Tuhan, janganlah kamu bertengkar Janganlah kamu bertengkar di hadapanku Wa qada qaddam tu ilaikum bilwa'in Jadi kata Allah, dan sesungguhnya, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepada kamu Tentu, Allah sudah memberikan ancaman Dan maka di awal tadi saya katakan Allah memberikan janji dan ancaman melalui firman-firman Melalui Al-Quran Yang diterunkan kepada Nabi Muhammad SAW Maka, di ayat ke-29, Allah jelaskan Kata Allah, keputusanku tidak dapat diubah Dan aku tidak menzolimi Hamba, 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 hambaku Karena tadi, sungguhnya فَمَيْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَهُ وَمَيْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَهُ Jadi, setiap kebaikan yang kita lakukan Maka, walaupun kecil, dia akan mendapatkan balasan Itu diminta pertanggungjawab oleh Allah SWT Dan, setiap kejahatan, meskipun kecil Itu akan diminta pertanggungjawab oleh Allah SWT Tidak mungkin Tuhan menzolimi Membalas sesuatu yang tidak dikerjakan oleh manusia Tidak mungkin Maka, kebaikan-kebaikan yang kita tanam selama dunia ini Maka akan berbuah Akan kita petik ketika nanti kita di yaubil akhir Begitu juga dengan keburukan-keburukan yang kita tanam selama dunia Maka akan kita tuai juga nanti di akhirat Maka, tanamlah kebaikan-kebaikan di dunia ini Kerana, sesungguhnya, kebaikan-kebaikan yang kita tanam itu Akan kita tuai di akhirat nanti Nah, ini pesan yang luar biasa Yang Allah sampaikan Kerana, sesungguh, Allah tidak akan pernah menzolimi hamba-hambanya Maka, ditekankan kembali oleh Allah SWT Di ayat ke-30 Kata Allah Jadi, kata Allah Ingatlah Pada hari ketika kami bertanya kepada Jahannam Jadi, Allah bertanya kepada Jahannam Jadi, kata Allah Apakah kamu sudah penuh, wahai Jahannam? Halim tala'ati Watakulu halmim Jadi, lalu Jahannam ini menjahat Masih ada tambahan Belum overload Belum overload Maka Di sini Allah berikan pendegasan kembali Di ayat ke-31 tentunya Orang-orang yang bertakwa Tentu diletakkan di surganya Allah Seguhnya Allah SWT Jadi, di sini Wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina ghayro ba'id Jadi, sedangkan surga Surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa Pada tempat yang tidak jauh dari mereka Maka, di ayat selanjutnya Hadamatu'aduna likulli awwa bin hafiz Jadi, kata Allah kepada mereka ini Dikatakan, inilah ni'mat yang dijanjikan kepadamu Hadamatu'adun 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 Inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu Yaitu, kepada setiap hamba Yang senantiasa bertobat kepada Allah Dan tentu memelihara Semua peraturan-peraturan dari Allah SWT Hadamatu'adun Likulli awwa bin hafiz Inilah janji-janji Daripada Allah SWT Yang diberikan kepada siapa Tentu Man khosiyarrahman Tentu, di sini dijanjikan kepada Orang-orang yang takut Kepada Allah Yang maha pengasih Bil ghaybi Meskipun mereka itu Tidak melihat Allah Wajaa'abil qolbim munib Wajaa'abil qolbim munib Dan dia datang dengan hati yang bertobat Ini luar biasa Janji-janji Allah SWT Mudah-mudahan Dengan mentadampuri Ayat ini Bisa menyadarkan sebagai ajang muhasabah diri kita Untuk menjadi pribadi-pribadi Yang lebih baik lagi Baik, tentunya setelah ini Kita minta teman-teman kita Yang ada di studio Untuk membaca Ayat demi ayat Tetapi Sebelumnya Kita ikuti Pariwara Berikut ini tetap di Ayu Mengaji Generasi Cedas Generasi Quran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!